Selanjutnya kita akan ke Medan Sumatera Utara. Selamat pagi, Nofria Fandi. Ada kabar pilihan apa dari Anda? Silahkan. Selamat pagi, Juli dan juga Pemirsa. Informasi pertama kami awal ini mengenai ratusan ekor anjing dan kucing yang merupakan hewan penular rabies disuntik vaksin rabies oleh petugas balai karantina Lampung. Pada tahun 2024 ini terdapat 10 orang yang terkena penyakit rabies yang tertular dari kucing dan anjing. Vaksinasi rabies ini dilakukan secara gratis. Selain melakukan vaksinasi rabies, dilaksanakan juga pemeriksaan kesehatan, pengobatan, dan konsultasi kesehatan. Vaksinasi rabies gratis ini juga sebagai bentuk komunikasi, edukasi, dan informasi bagi warga bandar Lampung akan bahaya penyakit rabies serta cara pencegahannya. Penyakit rabies dapat menular dari hewan ke manusia dengan tingkat kematian hampir mencapai 100%. Penyakit yang disebabkan oleh virus dari genus lisavirus ini menyerang sistem saraf.